Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan kami hari ini spesial ditemani oleh Kepala Sekolah Tercipta kami Saya Ibu Nancy Diana Rosita Kepala Sekolah SDN Wonok Lintang I Baik, disini kami akan berbincang-bincang bersama Kami kebetulan Alhamdulillah dari SDN Wonok Lintang I Ada tiga calon guru penggerak di angkatan sebelah ini Dan Ibu mohon izin untuk bercakap-cakap dengan Ibu Nancy Tentang pengambilan keputusan yang selama ini pernah dilakukan Ibu Nancy selama menjadi Kepala Sekolah Berbagai kasus atau mungkin tantangan ya Ibu ya Jelas Jelas ya Ibu ya Dalam kasus seperti apa Ibu? Kalau yang pernah saya alami Jadi kedua-duanya pernah saya alami Dua-duanya pernah saya alami Jadi untuk dilema etika juga pernah saya alami Dan dilema tujukan moral juga pernah saya alami Baik, dari tantangan tersebut Ada masanya jenengan menghadapi dilema etika ya Ibu ya Dan ada masanya juga Ibu juga menghadapi tujukan moral Demikian ya Ibu ya Baik, tadi Ibu bilang apa dari kasus tersebut Bisa menghormatkan pengalaman tadi dilema etika Pertanyaan selanjutnya Ibu Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Yang sama-sama benar atau sama-sama menghasilkan nilai etika jika Jadi kalau yang sama-sama benar itu masuk di etika Jadi bagaimana cara saya mengambil keputusan Yang pertama saya fokus dulu di satu masalah itu Masalahnya itu apa Lalu saya mengidentifikasi dalam arti saya mencari data Mencari data permasalahannya Dan setelah saya mencari data permasalahannya Otomatis saya mencari fakta Fakta karena sama-sama benar Saya mencari fakta bahwa yang jelas yang saya ambil Yang betul-betul benar Nah disitu saya harus mengesampingkan kepentingan pribadi Kepentingan golongan Jadi yang jelas untuk kepentingan bersama Nah disitulah bisa menjanji mengambil menemukan saya memilih yang mana Selanjutnya Dalam pengambilan keputusan ya Pasti ada langkah-langkah Ya atau prosedur untuk menyelesaikan kasus tersebut Nah sesuai dengan pengalaman direksi sendiri Jadi mungkin bisa menceritakan prosedurnya Langkah-langkahnya Coba di mana Oke Jadi langkah-langkah yang saya lakukan Yang pertama Masalah ini masalah apa Saya cari dulu Terus Saya cari data juga Siapa saja yang berkaitan dengan satu masalah ini Setelah saya mengumpulkan Siapa saja yang berkaitan Baru saya mencari data fakta Yang real di lapangan Ya Setelah saya menemukan fakta-fakta itu Otomatis saya harus mencari solusi Mencari solusi Untuk menyelesaikan sebuah masalah itu Nah dari solusi itu Saya harus betul-betul mengambil keputusan Bagaimana tidak merugikan Ya maksudnya merugikan Salah satu Atau merugikan Semua orang Jadi Betul-betul Saya berhati-hati Ya Berhati-hati Dan Bisa diterima Oleh Semua Begitu Ya Seperti itu Baik Ibu Itu tadi Menyesal menyampaikan Kalau Menghadapi masalah Cari dulu datanya Cari dulu faktanya Kemudian Baru menemukan solusi Kemudian Menurut binansi Apakah selama ini Langkah yang diambil Binansi tersebut efektif Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Selama 2 tahun Untuk pembinaan saya Di sekolahan SDN Wonopi Bantaku ini Alhamdulillah Semua bisa diatasi Semua Baik Guru Walimoren Atau siswa Atau semua warga sekolahan Bisa Menerima Bisa 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 Selalu support Sehingga Terbukti Sekolahan kita Sangat Sangat Ya Maju lah ya Drastis gitu Meningkat sangat Terbukti dari jumlah murid per tahun ini Bertambah gitu ya Alhamdulillah Terus ibu Di sini Hal-hal apa saja Yang selama ini Merupakan Tantangan 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 itu jadi gini Namanya kita manusia Manusia itu pasti punya hati Apa ya Hati Care Care Atau Blaskasi Terkadang Realita di lapangan itu Seperti itu Tapi Itu mungkin Agak kurangi sedikit Karena saya di sini Sebagai seorang pemimpin Dalam arti saya Pemimpin orang banyak Jadi Negara ini kan juga negara demokratis ya Jadi Saya juga Kalau ada kendala Ya Ada apa-apa yang mungkin Tidak bisa Maksudnya Saya juga Butuh Masukan dari guru-guru Kita kan Tidak bisa bekerja sendiri Harus Bekerja sama Nah Dari situ Lebih ke arah saya Mungkin bisa Terkadang Porting Karena ini tuh tujuannya Sekolahan ini Untuk anak-anak Kita kan mendidikan anak Agar Menjadi anak yang Berprestasi Yang hebat lah Hindingnya seperti itu Sesuai pengalaman Penyelesaikan Dalam menyelesaikan masalah Itu Ada yang langsung Atau terjadwal Biasanya Sesuai pengalaman Yang tidak jauh beda Yang tidak jauh beda Dengan jenengan Jadi dalam arti Kalau masalah itu Kalau yang bisa langsung Saat itu Ya Saya selesaikan Karena Saya yakin Sebuah masalah itu Pasti ada solusi Tergantung besar kecilnya Kita cari solusinya Kalau memang Betul-betul Tidak Belum menemukan Solusi Atau titik Temu Yang bisa diterima Dengan yang lain Pada saat itu Mungkin saya Bisa menyampaikan Ujin dulu Beri waktu saya Untuk mencari data Untuk mencari Pembenaran Seperti itu Mencari solusilah Seperti itu Jadi Dua-duanya Feksibel Tidak 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 Faktor-faktor Apa Yang selama ini Yang mempermudah Atau Membantu Ibu Dalam pengambil keputusan Faktor-faktor Apa saja Yang mempermudah Membantu saya Khususnya Di sekolah kita Sekolahan kita ini Yang mempermudah Dan membantu Yang jelas Karena saya kepala sekolah Pertama yang terdekat Adalah Bapak ibu guru Itu faktor utama Pertama Baru siswa Dan Bali murid Serta Para Warga Sekitar sekolah Kalian kita kan Luar biasa ya Lingkungan kosongan Menurut Jadi Jadi Dari pengalaman Bun yang disini Mungkin Mungkin Ada suatu Pengalaman Yang berkesan Bun yang disini Dari beberapa Kasih Yang Penyelesaikan masalahnya Pasti Paling tidak Ada satu Yang berkesan Bisa Jadi Gini Yang berkesan Bagi saya Karena Saya jadi guru SD Ini Kurang lebih Hampir Hampir 18 tahun 18 tahun Saya jadi guru SD Jadi Tidak jauh beda Saya itu Menyayangi anak-anak Menyayangi anak-anak Terus Di sekolahan Terkadang Kita akan ada Suatu masalah Itu Apabila Siswa Jadi Belajar bukan hanya Di dalam Kelas Tapi juga Di luar Kelas Di luar Kelas Itu Kadang kita Ada Semacam ODL ODL Itu Otomatis Kadang kita Naik Bus Atau Naik Kendaraan Yang Anak-anak bersama-sama Permasalahannya Itu mungkin ada Di anak yatim Di anak yatim Yang kurang Karena saya itu Cinta sayang Sama anak-anak Apalagi Sama anak yatim Yang ramai juga Mengajarkan hal itu Jadi Dari situ Saya mencari solusi Agar anak-anak yatim ini Atau Anak yang Selain anak yatim Anak yang kurang mampu Itu Bisa ikut Kegiatan itu Jadi Saya mencari Solusi Ya meskipun Meskipun Apa namanya Maksudnya Mungkin Tidak boleh ya Semua harus sama Tapi karena Keadaan Keadaan Kan tidak ada Bisa Tidak ada Anak yang mau Di posisi seperti Anak-anak istimewa itu Anak ada Jadi kita Memberi Atau Membantu Anak itu Agar ikut Ya Kalau saya Sedikit terjadi Teman-teman bapak ibu guru Sedikit terjadi kita Alhamdulillah kotak meroyong ya selama ini untuk mensupport anak-anak yang kurang mampu dan api yang jadi itu suatu kebahagiaan ya maksudnya kita senang kan kalau menolong orang gitu seperti itu baik bisa saya simpulkan dirimu dari persangkapan kita bersama ini tadi bahwasannya ini tahu mengambil keputusan lebih berhati-hati terlebih dahulu cari datanya ke-30 mencari fakta yang betul kemudian dipertimbangkan dengan baik baru mencari solusinya seperti ini disampaikan pula sama fungsi tadi bahwa yang memudahkan menyesal ini dalam sambil keputusan ini adalah kerjasama di antara semua sekolah sekolah kita baik dari bapak ibu guru tadi sampaikan ibu dari dari siswa juga dari wali murid terutama kemudian juga dari warga sekitar seperti itu terima kasih banyak kami diberi kesempatan untuk bisa bercakap dengan ibu semoga obrolan kita yang sederhana ini kedepannya memacu motivasi kita untuk mengembangkan sekolah kita lebih baik lainnya juga buat bapak-bapak dan bu Intan juga semoga sukses lancar sampai lulus CGP nya saya sangat senang saya sangat bahagia saya kepingin malah semua guru disini semuanya CGP tiga langsung satu gelombang ya terima kasih banyak ya sama-sama baik demikian tadi percakapan kami terima kasih banyak telah menyaksikan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kelas 199A disini saya sebagai wawancara yaitu akan mewawancarai buah berkenalkan nama saya warjia saya kepala sekolah SDN perambun 2 dan kepala sekolah PLT SDN terima kasih Buar atas waktunya menyaksikan waktunya untuk melakukan wawancara ini saya punya kasus nah ceritanya seperti ini Buar ya saya punya murid nah kebetulan murid tersebut sering tidak masuk temannya saya suruh menanyakan katanya tidak apa-apa terus bermain terus tidurnya kadang tidak di rumahnya nah setelah itu setelah satu minggu dua minggu masih tetap saya sebagai wali kelas saya menempatkan ke rumahnya ke rumahnya terus ya anaknya ya seperti itu ya tidak sakit bermain nah disana ya saya bertemu dengan orang tuanya ya orang tuanya menyebabkan baik tapi kendalanya ya disana anaknya ya kurang perhatian nah selanjutnya saya mengadakan yang kedua kali mengadakan kunjungan kesana yaitu dengan kepala sekolah nah itu pun juga ada tindakan seperti itu kenapa karena anak tersebutnya tetap walaupun saya datangnya sendiri nah untuk yang ini saya dengan kepala sekolah paling tidak ada dari anak tersebut paling tidak ada apanya ya nah ada gergirnya untuk masuk kembali nah ternyata dengan adanya seperti itu masih tetap nah itu kasus dari saya nah menurut Buar sebagai kepala sekolah nah pasti punya pengalaman bagaimana cara memecahkannya nah diantaranya yaitu yang pertama bagaimana Buar mengidentifikasi kasus yang sesuai dengan dilema etika yang saya yang memang kasus-kasus seperti itu di sekolah mana pun memang pasti ada cuman memang anak-anak seperti itu memang solusinya apa ya karena memang perhatian dari orang tuanya kurang kemudian kemampuan anak-anak tersebut juga rendah sehingga anak-anak tersebut kemungkinan minggu makanya solusi sambil panjenengan itu tadi sudah betul yaitu untuk mendatangi orang tuanya untuk datangi ke rumah menanyakan itu sudah betul memang kita sebagai guru itu harus melakukan apa ya observasi keadaan keluarga anak tersebut gimana mengenai hubungan anak dengan orang tua gimana mengenai ekonomi orang tua gimana mengenai perhatian orang tua terhadap anaknya dan yang kedua memang sejenengan sepada guru kelas harus mencari data data dari teman-teman dekatnya di sekitar atau tetangga teman yang tetangga dekat dengan anak tersebut sehingga nanti apa ya mengetahui betul apa sih ke kelemahan anak tersebut kok tidak masuk sekolah secara terus menerus terus yang kedua dalam mengambil keputusan di sekolah terutama untuk kasus-katus yang ada dua kepentingan disini sama-sama benar ya Nah menurut Bumai itu bagian mana pasti bingung ya antaranya satu dengan dua sama-sama benar untuk menentukan keputusan pasti bingung ya makanya dengan adanya anak-anak yang apa ya anak kecil itu kan biasanya minta diperhatikan apalagi anak-anak SD itu kan keinginannya itu selalu diperhatikan selalu diladeni sama orang tua maupun guru-gurunya makanya penjenengan tadi sudah betul mendatangi orangtuanya mendatangi ke rumahnya sehingga apa untuk mengetahui apa sih pekerjaan orangtuanya atau penghasilan dari orangtuanya karena kebanyakan anak-anak yang males sekolah itu karena memang orangtua itu kurang memperhatikan kepada anaknya baik dalam hal persiapan mau berangkat ke sekolah maupun dalam hal belajar di rumah sehingga anak tersebut karena nggak pernah diajari di rumah sehingga anak tersebut biasanya membaca dan menulisnya itu pun masih kurang sehingga kalau di kelas itu melihat teman-temannya itu kok lancar membaca dia bisa menghitung akhirnya anak-anak tersebut merasa minder makanya dengan untuk menghilangkan keminderannya itu karena dia memang apa ya di rumah tidak diajari maka ya solusinya satu harus selalu apa ya kerjasama dengan orangtuanya atau wali muridnya yaitu orangtua harus memperhatikan anaknya di rumah paling enggak ya pada waktu pagi hari untuk membangunkan anak tersebut kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan anak tersebut yaitu baik mandi berpakaian terus mau keberangkatannya nah kemudian gurunya juga ikut apa ya ambil di dalam mengatasi mengenai tidak bisa membaca dan menulisnya itu dengan cara yaitu menambah jam pembelajaran setelah sehingga teman-temannya pulang sehingga Bama biasanya ini terjadi pada anak kelas 123 sehingga pada waktu temannya itu sudah pulang anak yang memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu ditambah satu jam untuk diajari diajari membaca diajari menulis kemudian diajari dalam hal apa ya menyiapkan dirinya atau meramut dirinya sehingga anak-anak tersebut apa ya diperhatikan penuh tidak tidak hanya apa ya dibiarkan saja kalau anak tersebut di rumah sudah dibiarkan orang tua di sekolah juga gurunya membiarkan maka anak tersebut aja akhirnya ya tetap males terus tapi kalau nanti di rumah nah walaupun belajarnya itu orang nyuncewu orang tuanya kurang bisa ada waktu untuk membimbing dalam hal belajar tapi paling enggak kan di pagi harinya tadi sudah membantu anaknya dalam hal membangunkan menyiapkan untuk mandi untuk berpakaian pakai seragam kalau bisa orang tuanya disuruh ngantar sampai ke sekolah nah nanti di sekolah ya gurunya harus memberikan bimbingan yaitu mengajari membaca mengajari menulis mengajari menghitung sehingga anak tersebut merasa dirinya itu masih diperhatikan baik orang tua maupun gurunya di sekolah walaupun orang tua sesibuk apapun tetap anaknya tetap diperhatikan kita harus kurunya sudah memberikan solusi yaitu memberikan tambahan jam pelajaran di luar jam pokok tadi satu jam itu solusinya yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur biasanya yang buat lakukan selama ini itu apa langkah-langkah kalau ada anak yang seperti itu memang satu wali kelas itu kan ada absen yang absen harian yang setiap akhir bulan itu kan dimintakan tanda tangan ke kepala sekolah kemudian kepala sekolah melihat oh yang tidak masuk yang sering tidak masuk yang masuk yang tidak masuk karena sakit atau karena izin karena apa nah itu nanti ketahui dan bagi siswa yang apa ya yang ada yang tidak masuk sampai beberapa hari apalagi beberapa minggu itu ya wali kelasnya biasanya saya tanyakan kenapa anak ini kok dua minggu atau tiga minggu tidak masuk kelas kok terus apa yang kamu lakukan biasanya ditanyakan kepada gurunya terus gurunya biasanya ya sudah memberikan apa ya sudah menanyakan ke teman-temannya biasanya kalau seperti itu kepala sekolah pun juga ikut langsung pas pada waktu absen pagi hari biasanya yang absen itu adalah guru kelasnya biasanya diambil alih oleh saya biasanya yang saya yang absen kemudian saya tanyakan ke teman-temannya kenapa si A ini kok sering tidak masuk nanti kan ada teman-temannya yang terdekat itu yang menjawab kemudian ke kepala sekolah itu saya biasanya menanyakan kenapa aku tidak masuk apakah anak ini sakit terus kalau temennya bilang tidak sakit dia main dong kenapa mainnya main apa saya kemudian minta tolong tolong ya Mbak Mas yang terdekat siapa saja biasanya ada tiga anak ataupun empat anak yang memang rumahnya itu berdekatan dengan rumah anak tersebut biasanya tolong besok pagi kalian bertiga untuk menghampiri anak tersebut yang tidak masuk monggo ayo rame-rame kita hampiri bersama-sama supaya apa mungkin kalau dihampiri teman-temannya dengan bersama-sama insya Allah dia akan memiliki gerget tapi memiliki keinginan untuk berangkat sekolah keinginan untuk belajar bersama lagi di sekolah biasanya seperti itu kemudian nanti untuk langkah berikutnya yaitu apalagi kalau anak tersebut tetap tidak masuk lagi biasanya wali kelas tak suruh untuk datang ke rumahnya setelah datang ke rumahnya menanyakan kemudian mengajak mereka itu masuk kelas kemudian di terus besoknya nanti kalau beberapa hari lagi sudah tidak masuk lagi biasanya langsung kepala sekolah suruh membuatkan surat panggilan ke orang tuanya setelah di panggilan ke orang tuanya orang tuanya datang baru orang tuanya nanti memberi mencari informasi dari ibu atau ayahnya kenapa anak itu kok tidak mau masuk sekolah apa pendalanya nanti kita bisa biasanya diatasi bersama-sama antara wali kelas kepala sekolah dan wali murid tersebut berarti prosedurnya tadi dari temannya dulu dari temannya nanti wali kelas wali kelas surat ke wali murid panggilan kalau masih tetap berarti ks yang berpindah selanjutnya buat yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa wad yang saya anggap efektif untuk pengambilan keputusan yaitu kalau ada masalah memang langsung ditangani sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut kalau masalah tersebut bisa ditangani langsung ya kita atasi secara langsung tapi kalau memang secara langsung ini tadi kok masih mengalami kendala itu biasanya kita musyawarakan kita musyawarakan dengan teman-teman guru kita setiap akhir bulan kita kena ada rutinitas rapat rapat rutinitas setiap akhir bulan yaitu untuk mungkin mengenai kesulitan-kesulitan yang ada di kelas maupun kesulitan-kesulitan mengenai seswa sehingga guru-guru yang mengalami kesulitan di kelasnya masing-masing itu biasanya mengutarakan kesulitan-kesulitanya dan kita pecahkan bersama-sama dengan guru-guru kita pecahkan dengan guru-guru sehingga nanti guru yang lain kan biasanya kan ada pengalaman yang telah mengatasi masalah yang sama sehingga mencari solusi tapi nanti kalau ternyata guru juga kesulitan dalam mengatasi ya kita biasanya mencari solusi dari minta pendapat dari pengawas sekolah ataupun dari kepala sekolah lain ataupun dari guru yang lebih senior atau guru dari sekolah lain yang lebih senior sehingga kita memang harus apa ya mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut gimana sebaiknya nah setiap kasus pasti tidak ada apa langsung ditangani langsung selesai paling dalam kasus paling tidak ada tantangan itu nah menurut gua yang yang dialami buat itu tantangan yang seperti apa itu tantangan yang saya alami mengenai anak yang sering tidak masuk memang karena ekonomi orang tua yang kedua karena memang kemampuan anak tersebut yaitu setelah wali murid itu dipanggil biasanya wali murid dipanggil satu minggu atau dua minggu ke depan memang anak tersebut aktif karena orang tua pun juga aktif aktif dalam membangunkan anaknya dalam menyiapkan bekal anaknya dalam menyiapkan perlengkapan anaknya kadang sampai mengantar ke sekolah tapi kalau setelah dua minggu ke atas selama tiga minggu satu bulan lebih itu biasanya anak tersebut sudah mulai kendor lagi yaitu kadang itu seminggu satu hari tidak masuk mungkin dua minggu satu kali tidak masuk dengan alasan ya mungkin capek mungkin dengan alasan ya pokoknya alasannya itu alasan yang tidak apa ya yang tidak logis bukannya sakit sesuai dengan pengalaman buar nah kalau ada kasus itu langsung ditangani apakah dijadwalkan tertentu kalau ada kasus biasanya langsung saya tangani bersama guru yaitu saya tangani bersama guru guru kita bermusyawara untuk mencari solusi yang terbaik di mana langkah yang harus diambil yang terbaik itu tadi kalau memang memerlukan mendatangkan yang umpama komite ataupun mendatangkan orang yang memang apa ya yang lebih berkomenten yang memang kami datangkan untuk mencari solusi-solusi itu sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah itu tidak sampai berlarut-larut karena kalau berlarut-larut itu nanti akan bisa menimbulkan masalah yang besar lagi sehingga kalau bisa sekecil apapun masalah langsung dikecahkan bersama di ruang guru ini biasanya kalau masalah mengenai murid di dalam kelas kalau memang guru dimusyawarkan di antar guru itu tadi belum mendapatkan solusi jadi biasanya nanti dibicarakan pada waktu musawarah di ahli bersama kepala sekolah itu yang kami lakukan di sekolah kami nah di dalam pengambilan keputusan nah pasti ada didukung oleh orang-orang tertentu nah sesuai pengalaman puak nah siapa saja yang termasuk atau ikut andil dalam pengambilan keputusan di puak yang biasanya yang selalu mengikuti mengambil keputusan yaitu satu itu adalah guru-guru ini guru guru-guru masukin guru agama terus guru olahraga ya guru-guru semua ini yang kedua yaitu adalah komite ini komite kemudian yang ketiga adalah biasanya ini adalah tokoh agama biasanya adalah guru ngaji guru ngaji anak-anak disitu itu biasanya guru ngaji apa biasanya itu saya panggil ini yang saya lakukan kalau memang masalah itu agak rumit agak urgent yang harus melibatkan keputusan tapi kalau memang masalah itu hanya di lingkup mengenai pembelajaran saja itu biasanya hanya umur dan kepala sekolah wow terus yang selanjutnya pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman puak selama puak menyelesaikan beberapa kasus satu atau dua bahkan banyak sekali nah pasti ada pelajaran yang sangat penting nah yang paling berkesan di puak itu pembelajaran yang apa pembelajaran yang mengenai memecahkan kasus ini adalah sekecil kasus mengenai seswa kasus mengenai seswa yang sifatnya tentang pembelajaran di kelas atau kesulitan-kesulitan mengenai keadaan seswa mengatasi seswa itu kita mengusaharkan bersama dengan guru-guru lain sehingga apabila ada kasus ada masalah itu di kelas lain kadang kan sebetulnya sama masalahnya cuman setiap guru itu kan pribadinya kan beda-beda ada yang mau terbuka ada yang hanya diam makanya setiap ada sekecil masalah mengenai pendidikan atau mengenai kesulitan seswa itu dimusyawarahkan di ruang guru kita ngomong-ngomong bersama-sama kemudian guru saling saut menyaut untuk mencari solusi-solusi yang terbaik untuk mengatasinya dan yang kedua seandainya memang guru kelas itu mengalami kewalahan atau kesulitan biasanya dibantu oleh guru-guru yang lainnya atau guru bidang studi seperti guru olahraga, guru agama itu biasanya akan membantu kita dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di kelas tersebut terima kasih atas pengalaman buah yang sudah diberikan kepada saya tentang kasus-kasus yang sudah ditangani dari buah itu ada beberapa yang saya tangkap sebagai refleksi ini terus yang pertama dalam penyelesaian kasus berarti ada prosedurnya yaitu tadi buah dari teman dekat disuruh mencari informasi di temannya terus yang kedua dari wali kelas mendatang ke rumahnya yang ketiga kalau anda ada respon berarti KS yang berlindah mengirim surat untuk memanggil ke rumahnya terus yang refleksi yang kedua yaitu segala apapun yang ada di sekolah masalah kecil ataupun besar selalu dimusyawarakkan bersama-sama dengan guru yang lain untuk mencapai mempakat yang penting mencari solusi-solusi yang terbaik untuk anak-anak didi kita terus yang ketiga yaitu kolaborasi disini kolaborasi antara wali murid guru kelas dan kepala sekolah kalau tidak ada kolaborasi ini tidak bisa tidak bisa jalan sendiri jadi harus bersama-sama terus yang keempat yaitu disini ada paradigma ini paradigma yang ada ini keadilan melawan rasa kasian nah disini kasian itu apa ya tadi anaknya sering ditinggal kerja terus pembelajarannya jadi istilah karuan jadi ada solusi dari guru tadi untuk memberi tambahan tadi terus yang terakhir ada prinsip prinsip disini yaitu rasa berbatis rasa peduli nah pedulinya disini yaitu guru ya memberikan jam tambahan yang tadi satu jam itu ya itu berarti rasa peduli untuk belajar anak bayi belajar membaca dan menulis yang kedua memberikan perhatian yang lebih daripada hari-hari sebelumnya pada anak tersebut terima kasih atas itu temuan tadi repasinya ini merupakan hal-hal yang sangat penting untuk saya nanti kedepannya misalnya misalnya jadi saya jadi seorang pemimpin mungkin ini nanti pengalaman di Buar mungkin nanti bisa saya terapkan melewat kasus status yang ada di sekolah saya ya terima kasih atas waktunya Buar ya ini sudah setian dulu wawancara saya dengan Buar Kepala Sekolah dari SDN perambuan 2 tentang dilema etika ini sudah tadi sudah panjang lebar untuk penyesalan kasus yang sudah dialami Buar tadi saya juga mendapat pengalaman yang sangat-sangat berharga sekali semoga nanti untuk kedepannya saya bisa me-implementasikan me-implementasikan pada kasus-kasus yang saya alami terima kasih 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 jadi gini Pak Cici dilema etika ini bisa teridentifikasi berdasarkan pengalaman dan pengamatan dari seorang pimpinan terhadap rekan kerja itu bisa dilihat dari keresahan keresahan atau dari etos kerja yang dilaksanakan pada tiap harinya padarkan guru itu biasanya terdapat hal-hal yang perlu disampaikan atau yang bersambutan biasanya mengutarakan berupa permohonan waktu untuk koordinasi dari beberapa kasus yang merupakan dilema etika yang biasanya terjadi adalah seperti ini Pak Bapak Ibu guru itu biasanya tugas pokoknya tidak semata-mata seorang guru di sekolah tapi juga mempunyai tanggung jawab keluarga di rumah suatu ketika saya ambil contoh saja mungkin ada seorang guru yang mungkin biasanya rutin hadir tepat waktu dan tidak punya masalah dalam artian mengajar tanpa ada kendala dan sebagainya suatu ketika satu dua hari izin izin ada kepentingan tetapi di dalam hal itu biasanya Bapak Ibu guru itu penutupi mungkin ada anaknya yang opname dan sebagainya sehingga mau memutarakan bahwa ada keluarga atau anak atau yang sakit dan sebagainya tidak langsung di utara tetapi belinya tetap melaksanakan tugas tetapi dengan waktu yang sedikit terganggu terlalu kadang mungkin anaknya harus apa dikasih obat atau ada treatment khusus sebelum berangkat sekolah sehingga sedikit mengganggu waktu berangkat sekolah bisa dilihat dari kehadiran dari beban yang dibawa ke sekolah sehingga sedikit mengganggu kegiatan pembelajarannya ada contoh lagi mungkin ini dari toleransi waktu ketika mungkin guru yang bersangkutan itu memangnya jauh dari sekolah dan suatu ketika mungkin kendaraannya bermasalah atau mungkin di jalan di tilang polisi dan sebagainya sehingga ketika datang itu terlalu saya datang terlambat oh iya kita kasih toleransi kita kita manusia pendekatan manusia ke manusia ketika itu ada efeknya kebelakang dalam artian yang yang kalau dibiarkan berlarut-larut itu akan mengganggu kegiatan pembelajaran maka kita sebenarnya sudah memberikan waktu dalam artian mentoleransi hal itu tapi kalau itu dibiarkan yang berkelanjutan itu nanti akan mengganggu kinerja sehingga itu pun juga akan menimbulkan efek yang tidak baik sehingga saya sebagai pimpinan secara manusiawi memaklumi hal itu tetapi tidak untuk hal yang terus berkelanjutan sehingga perlu perlu ada peningkatan dan perlu ada komunikasi yang yang dibicarakan secara intens mungkin seperti itu wajib untuk selanjutnya nah pasti di dalam kasus itu ya pasti kan nanti ada jalan keluarnya ya bagaimana Pak Andri cara pengambilan keputusannya dalam kasus ini jadi gini Pak Cici setelah ada hal yang perlu dibicarakan berdasarkan kejadian kejadian sebelumnya maka pimpinan secara personal berbicara dari hati ke hati bicara dengan Bapak Ibu Guru secara terbuka dan pendekatan yang yang biasanya saya saya lakukan terhadap Bapak Ibu Guru itu pendekatannya kepemimpinan yang demokratis dalam artian saya tidak ditaktor dalam artian harus seperti ini harus seperti itu tetapi pendekatan bicara dengan Bapak Ibu Guru dengan teman-teman di lembaga itu untuk mencari solusi yang terbaik win-win solution dalam artian semua manusia mempunyai mempunyai kepentingan dan mempunyai hal yang yang lain tetapi perlu ditekankan dalam hal ini untuk kegiatan pembelajaran di sekolah minimal adalah tugas pokok di sekolahnya itu dilaksanakan dulu nanti setelah dari kegiatan pembelajaran yang telah disampaikan selesai saya mungkin bisa memberikan waktu kepada Bapak Ibu Guru untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti di luar lingkungan sekolah dalam ini mungkin Pak izin waktunya memberikan makan dan obat kepada orang tua yang sakit di rumah yang jadi saya tidak harus memberikan apa namanya kebijakan selesakan dulu sampai jam kerja selesai enggak tetapi saya akan memberikan waktu untuk beliau memberi apa perawatan kepada orang tua atau keluarga dan lain sebagainya kepentingan yang lain dengan catatan itu bukan hal yang yang menjadikan alasan untuk keluar dunas keluar jam kerja dan sebagainya tapi dari informasi yang saya dapat dari bicara kepada yang bersangkutan sehingga saya harus memberikan perizinan untuk untuk meninggalkan jam kerja setelah kegiatan pembelajaran itu selesai jadi seperti itu berarti semuanya harus dimusyawarkan harus komunikasi baik dengan KS mungkin tidak bisa oh kalau kelasnya depan terus selanjutnya untuk prosedur mungkin Pak Andri dalam menyelesaikan sebuah kasus mungkin ada prosedurnya dari A dulu ke B ke C itu bagaimana jadi ada beberapa tahapan Pak Cici yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan jadi saya ambil contoh ketika ada satu rekan guru yang bermasalah dalam hal ini masalah keluarga mungkin sehingga itu akan menimbulkan efek makas efek itu bisa berupa mungkin dengan kedinasannya mungkin dengan keluarganya dan lain sebagainya mungkin maka langkah yang pertama itu saya harus memanggil mendudukkan bapak ibu guru atau teman-teman yang ada ada sedikit masalah dalam hal ini sehingga saya bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan yang harus saya putuskan otomatis itu tidak bisa dalam sekali waktu itu selesai saya ambil contoh mungkin ada masalah kedinasan maka saya harus duduk berdua ngobrol alasannya kenapa dan tahapan berikutnya harus seperti apa berdasarkan aturan-aturan kedinasan contoh nanti kalau jenengan mau ada kepentingan keluarga ingin menikah maka harus mengajukan permohonan harus berkoordinasi dengan dinas atau BKD untuk izin cuti menikah dan sebagainya dan itu tidak boleh langsung seperti apa besok saya menikah ini undangan tidak tapi jauh-jauh sebelum kesana itu ada beberapa tahapan yang harus di diketahui dulu sehingga ketika memutuskan suatu apa kegiatan atau suatu hal itu tidak langsung bersinggungan dengan aturan yang berlaku di sekolah atau di kedinasan sama seperti halnya mungkin mengajukan Pak saya mau koordinasi Pak saya nanti rencananya akan melakukan ibadah dan itu akan meninggalkan dinas selama 10 hari mungkin untuk umrol dan sebagainya Pak Cici maka saya sebagai pimpin harus tahu Pak nanti kalau jenengan berangkat ibadah kelas itu nanti bagaimana kalau nanti itu monggo Pak nanti dengan saya koordinasi nanti guru pendamping anak-anak selama 10 hari ditinggalkan ibadah itu nanti diisi oleh siapa terus perizinan untuk pengajuan cuti untuk ngambil ibadah itu bagaimana terus bagaimana tanggalnya tanggal berapa apakah ada momentum penting dalam hal itu tanggal tanggal tersebut pada waktu jenengan ibadah itu apakah ada momentum penting seperti assessment seperti apa kegiatannya anak-anak yang lain kalau memang disitu ada kegiatan yang penting di anak-anak seperti assessment dan sebagainya bagaimana dengan naskah soalnya dan sebagainya yang jelas eh langkah-langkah itu harus dipetakan dulu Pak sehingga pada waktu itu bapak ibu guru yang ada kepentingan atau ada hal-hal yang yang menung yang sifatnya meninggalkan kegiatan pembelajaran itu sudah ada pengganti sudah ada jadwal sudah ada kegiatan-kegiatan yang anak-anak sehingga kegiatan pembelajaran tetap bisa berjalan sampai dengan kegiatan itu selesai kalau memang itu ada ada aturan untuk lapor kepimpinan dan sebagainya mungkin yang punya masalah dengan keluarga dalam hal ini mungkin perceraian dan lain sebagainya akan pimpinan juga harus tahu Pak telapannya hari ini sampai apa ketemu dengan siapa saja apa saja putusannya itu juga harus disampaikan kepada pimpinan sehingga apapun permasalahan dari bapak ibu guru yang itu berhubungan dengan pribadinya dengan kedinasan di sekolahnya saya pun sebagai manusia tetap memberikan toleransi tetap memberikan kebijakan sesuai aturan yang jelas kegiatan pembelajaran di sekolah harus terjamin terlaksana dulu setelah itu bisa menindaklanjuti hal-hal yang perlu diselesaikan oleh bapak ibu guru atau oleh teman-teman sesuai dengan yang telah dikoordinasikan dengan pimpinan jadi seperti itu iya terus yang di dalam kasus itu kan ada pengambilan keputusan iya yang menurut iya yang dianggap paling efektif itu apa yang jelas pengambilan keputusan itu berdasarkan pengalaman Pak Cici berdasarkan pengalaman contoh suatu ketika saya ketika masih menjadi guru dan pada waktu itu adalah saya guru olahraga dan satu-satunya guru laki-laki di sekolah ketika pada saat yang bersamaan tugas pada hari itu berbarengan dengan kepentingan yang tidak bisa saya tinggalkan tetapi tugas sekolah itu jauh-jauh hari sudah didelegasikan kepada saya maka saya harus bisa membagi waktu karena tugas itu sudah saya terima lebih awal kalau memang masih bisa saya lakukan dua-duanya dalam hal ini mungkin multitasking dua hal yang atau beberapa hal yang harus bisa dilakukan sekaligus maka kalau memang saya bisa saya lakukan tetapi ketika saya tidak bisa maka saya harus melaporkan kepimpinan atau sharing kepada teman sehingga mungkin ada teman yang bisa membantu saya bisa mengajukan kepada pimpinan tapi dasar untuk pengambilan keputusan itu satu saya kembalikan kepada bapak ibu buku dalam hal ini berdasarkan masalah atau hal yang hal yang perlu dikomunikasi dengan pimpinan saya coba pancing seperti ini terus naik menurut sampean naik menurut anda bagaimana seumpama yang bersama terkini pak mungkin karena memang saya ada kepentingan dua hari tidak masuk sekolah saya berikan tugas catatan kepada anak-anak nanti saya sampaikan ke bapak nanti dua hari itu minta bantuan kepada teman-teman untuk mendampingi kegiatan pembelajaran oh jadi ada tugas atau contoh yang lain mungkin pak karena memang saya ibadah atau saya meninggalkan tugas maka saya mengajukan cuti saja pak oke jadi solusi itu bukan leluh dari saya saya coba sharing solusi mungkin keinginan dari bapak ibu kalau memang itu tidak menimbulkan kerugian dalam arti tidak meninggalkan kedinasan dan lain sebagainya atau hal-hal yang lain maka itu bisa bisa saya gunakan sebagai opsi pengambilan keputusan yang tentunya perlu pertimbangan saya dalam pengambilan keputusan tersebut tidak menurut apa yang diharapkan apa solusi yang ditawarkan bapak ibu tidak menurut saya amini tetap saya harus pertimbangkan dan kalau memang itu yang terbaik kalau memang solusinya hampir sama dengan apa yang nantinya saya sampaikan itu bisa selanjutnya jadi jadi menurutkan salah satu pihak yang tidak menurutkan juga yang terutama adalah peserta didi nah biasanya kan guru kan jadi panggota yang itu kan mendidih peserta didi itu dengan gambar diabaikan itu setelah selanjutnya di dalam memutuskan suatu kasus misalnya ini ada sebuah kasus ini Pak Andre langsung atau nanti terjala untuk memutuskan sebuah keputusan jadi gini Pak pengambilan keputusan itu akan saya berikan solusinya langsung izinnya langsung atau Pak saya jatalkan itu saya harus tahu permasalahannya ini bobot dari apa masalah tersebut atau bobot dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu dalam kategori ringan atau berapa contoh dalam kategori ringan mungkin Pak saya saya dapat telepon dari saudara saudara saya jatuh tidak lagi seketika itu mungkin di mana Pak oh di sini Pak di kampung sebelah oke seketika itu mungkin ini saya tidak silakan tapi nanti selesai kembali Pak ya ini kalau ringan ada lagi tetap ada teman yang menyampaikan dalam hal ini Pak saya mau maaf sebelumnya ada masalah keluarga jadi ada seperti ini harapannya seperti ini jangan lupa saya harus berkomunikasi dulu karena ini nanti bila keputusan ini diambil setiap oleh keluarga jenengan dan itu nanti berhubungan dengan kedinasan jenengan kalau saya belum memberikan pembinaan dan lain sebagainya saya belum koordinasi dengan Dinas Pendidikan dengan BKD dengan Inspektor kalau putusan itu sudah muncul sekitar jenengan belum koordinasi pembinaan dengan saya saya koordinasi dengan kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten dan lain sebagainya itu nanti yang kena hukuman jenengan juga saya juga saya selaku pimpinan tidak memberikan pembinaan terhadap jenengan tapi tahu-tahu sudah putusan hukum sudah keluar itu nanti ada konsekuensi jadi sebelum keluarga mengambil keputusan seperti itu alangkah baiknya saya jadwalkan dan Pak saya butuh bicara dengan keluarga jenengan kalau hari ini permasalahan jenengan sudah sampai disampaikan kepada saya besok supaya tidak menjadi istilahnya kendang yang ditabuk satu sisi maka saya harus konfirmasi kekeluarga masalahnya seperti apa dan lain sebagainya sehingga informasi itu beribah ketika saya sudah melakukan pembinaan dan saya bukukan saya buatkan berita acara akhirnya dari dua belah pihak ini tidak ada karena sepakat monggo saya bantu untuk koordinasi ke dinas dalam hal ini tetap pegawai bagaimana tahapan apa yang perlu dilakukan mungkin jenengan setelah pembinaan dari saya juga ada pembinaan dari dinas dan sepertinya sampai mungkin mohon maaf untuk muncul surat ijin untuk percayaan mungkin untuk ijin untuk cuti mungkin itu sehingga apalah saya ya kita lihat dari kategori ringan atau beratnya masalah kalau memang masalah itu dianggap cukup berat agak penjadwalan tahapan tapi ya seperti itu kadang orang lain yang tidak tahu prosedur istilahnya mungkin saja saya jangkau mempersulit tapi sebenarnya itu sudah ada aturannya yang harus dilewati tahapan-tahapannya seperti itu jadi seperti itu nah dalam panggir mengambil keputusan pasti tidak menutuskan secara sendiri ya pasti ada yang mendukung nah yang mendukung keputusan-keputusan itu siapa saja kalau masalah kedinasan saya selaku pimpinan otomatis tidak bisa memutuskan itu sendiri apapun hal yang berhubungan dengan kedinasan dengan sivitas akademika bapak ibu guru di sekolah saya kalau itu masalah masih bisa saya kondisikan dalam artinya bisa saya selesaikan saya mungkin bisa memberikan motivasi atau penyelesaian masalah solusi tetapi kalau hal-hal yang sifatnya agak berat maka saya harus mencari partner relasi mungkin pengawas atau mungkin orang yang dituakan dalam hal ini yang punya pengalaman atau ketua organisasi dan lain sebagainya contoh mungkin di KKG saya koordinasi dengan ketua KKG mungkin PJUK Pak bagaimana dengan permasalahan Bapak ini bagaimana dengan seperti itu terus mungkin dengan pengawas mungkin Pak setelah ada pembinaan dan lain sebagainya tidak menemukan solusi atas permasalahan Bapak atau Ibu sehingga apa yang harus saya lakukan Pak karena saya sendiri pun juga butuh relasi untuk mengambil keputusan agar tidak salah maka orang-orang yang dianggap yang competent yang expert yang itu biasanya pengawas jinas pengawas jinas dari beberapa kasus yang sudah di tangan Pak Andri pasti ada yang berkesan yang berkesan mungkin Pak Andri bisa sebutkan yang sangat berkesan Pak Andri dalam pengambilan keputusan itu yang bagaimana yang satu saja yang paling berkesan di Pak Andri sesuai dengan pengalaman kasus kemarin nah yang paling berkesan itu jadi kasus yang berkesan mungkin mungkin ada kalau tidak masih ada oh ini seperti ini ya gini Pak mungkin memang manusia itu di dalamnya agak emosi kadang pengambilan keputusan meskipun kita itu sudah merasa benar dalam pengambilan keputusan kadang di pihak lain itu belum tentu keputusan yang kita ambil itu benar contoh dulu pernah saya itu menegur anak-anak kelas 1 karena anak-anak tersebut itu bermain di dalam kelas pada waktu jam istirahat dan naik tidak di atas bantu dan lompat-lompat pada waktu itu saya pernah jangan naik-naik meja jatuh terus memang pada waktu itu di diraukan turun dan ketika saya pergi naik-naik lagi suatu ketika ada anak yang jatuh betulan jatuh karena bermain didorong jatuh dan tangannya tergilir dan pada waktu itu saya dilapori sama anak-anak yang lain pak jatuh pak jatuh ketika saya putus saya datangi maka anak-anak yang terindikasi naik-naik tadi saya kumpulkan dan saya jewer Pak Andri sudah bilang jangan naik-naik jatuh suatu ketika ketika pulang sekolah orang tua tidak terima wakan waktu itu dan melaksanakan visum karena jeweran saya jeweran saya tadi tidak terima dan akhirnya mengancam besok saya datangkan pakliknya adik saya dan sebagainya yang dari kejaksaan dan sebagainya sehingga saya sendiri pun juga mengakui salah misalnya saya pada waktu itu ada emosi mungkin sehingga menjewer anak-anak jadi suatu ketika besoknya datang ke sekolah lah dan akhirnya ada komunikasi dan disitu ada juga wali murid di sisi korban dalam artian anak yang jatuh itu dengan orang tua yang lain itu datang sebab bukan atas undangan sekolah tetapi mendukung saya pada waktu itu karena memang anak yang saya jewer tadi dengan orang tua itu ada anak yang sedikit apa itu tidak boleh menyebut nakal pak jadi salah satu kan iya ada support dari orang tua dalam hal ini anak-anak yang mungkin terintimidasi oleh salah satu anak itu tadi sehingga ada pembanding jadi ketika itu ada pernyataan orang tua yang cukup berkesan di saya meskipun saya tidak membenarkan dengan jeweran saya karena itu memang salah karena di dalamnya ada juga emosi saya akhirnya dan semua anak-anak itu saya jewer semua dan yang membuat kesan di saya adalah ketika orang tua itu ada pernyataan gini ya pak karena terpokno karena memang ada itu nakal dan di lingkungan masyarakat orang tua dari si anak itu pun juga kurang kurang sosial keluarga yang tidak bisa dikatakan baik juga sih sehingga di lingkungan masyarakat itu dan anak-anak orang tua dari anak-anak itu ada support ke saya anak-anak 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 saya cukup cukup ya cukup terhalu dalam pernyataan orang tua yang seperti itu ada yang mendukung ketika kalau memang itu dibiarkan anak-anak yang kelebihan energi itu menindas teman-temannya yang lain orang tua itu enggak mau bermasalah dengan orang tuanya di lingkungan jadi pada waktu itu penyelesaiannya di sekolah dan masalah itu akhirnya selesai dan pada waktu itu si anak itu ya saya enggak tahu karena pada waktu itu setelah satu naik kelas juga saya sudah pindah Pak jadi perkembangannya sampai sekarang seperti apa tapi yang cukup berkesan ketika itu pengambilan keputusan itu satu tidak boleh didapat dan emosi karena saya tidak membetulkan perilaku apa keputusan saya untuk menjaga itu tetapi ketika keputusan itu saya ambil itu untuk semua yang terindikasi tidak baik ada support dari orang tua yang memang paham betul di lingkungan itu anaknya seperti apa sehingga perlu ada tindakan tegas oleh seorang jadi itu mungkin salah satu yang berkesan jadi keputusan saya yang kurang baik pada waktu itu pun juga didukung oleh orang tua yang dalam hal ini memang tindakan tegas itu perlu dilakukan untuk tidak membiarkan hal yang salah terjadi dan berulangkan seperti itu saya punya khas mungkin sharing penampilan keputusan nah ada satu anak ada satu anak di kelas saya itu biasanya kalau tugas itu biasanya tidak tidak mengumpulkan kalau tidak ditakir tidak mengumpulkan nah terus nah kan ini kan kayak dilema tidak mengumpulkan tugas nilainya minta bagus kebaik diraporkan dilema di satu sisi sering tidak mengumpulkan tugas di satu sisi minta kelihatan baik nah menurut pangre bagaimana untuk keputusannya mungkin ada kalanya assessment itu dilakukan juga pelibatan orang tua karena nanti ada contoh kasus Wak ketika ada tugas itu disampaikan ke anak-anak dan orang tua tidak membubis dan anaknya tidak membubis ketika ada tindakan yang dilakukan oleh guru orang tua memperkarakan hal itu itu ada kasus jadi pendekatannya harus cukup hati-hati ada kalanya disampaikan kepada orang tua bahwa untuk bapak ibu minggu depan anak-anak akan dilakukan asesmen bagi beberapa anak akan dilakukan juga pendampingan asesmen pendampingan orang tua jadi anak yang mungkin terindikasi tidak mengerjakan tugas dengan orang tuanya juga menuntut untuk dapat nilai yang baik dilakukan saja secara keseluruhan tapi terjadwal dalam satu minggu ini dengan jumlah anak 30 maka perhari itu ada 5 anak mungkin saat dijadikan jadi 3 satu hari itu ada penjadwalan sehingga orang tua pun orang tua yang bisa mengisi hari dan jam sesuai jam kerja di sekolah jadi anak-anak itu ada pendampingan oleh orang tua untuk asesmen asesmen nggak banyak mungkin jadi orang tua itu biar tahu kalau anaknya ini memang bener pinter dan belajar orang tua pasti akan ya tanpa ragu untuk mengiakan pendampingan jadwal asesmen di sekolah bagi orang tua yang ribet ya kita siapkan aja dokumentasi mungkin berupa video jadi pemanggilan asesmen soalnya ya jadi orang tua itu bakalan tahu kemampuan anaknya seperti apa kalau memang betul-betul datang loh anakku kok mungkin ganti soal yang lain mungkin sulit soal yang mungkin ditanyakan dan bisa dijawab oleh anak yang lain mungkin bisa diulang di anak yang tersebut dihadapan orang tua atau mungkin orang tua yang datang dengan dokumentasi pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada si A apakah titik-titik harusnya kalau si A.B.C. tahu anak ini pun juga harusnya tahu kalau memang anak ini tidak tahu oke kita kita karena berdiferensiasi Pak mungkin soal yang lain yang mungkin agak di soalnya akan kita turunkan tingkatnya sehingga soalnya sedikit relatif mudah dan anaknya juga tidak bisa Pak jadi mohon nanti pendampingan waktu di rumah mana juga didampingi jadi orang tua pun juga tidak nuntut anaknya untuk dapat nilai bagus Pak ya karena memang tahu sendiri jadi solusinya mungkin Pak itu tadi pendampingan orang tua dalam hal asesmen jadi anaknya itu biar tahu soal yang sederhana yang bisa dijawab oleh teman-temannya itu dengan mudah tidak dijawab tapi oleh yang menanda ini kok tidak bisa coba diturunkan karena berdiferensiasi atau teknis yang lain jadi orang tua itu tahu kalau orang tua soal ini sulit teman Pak coba turunkan lagi turunkan lagi jadi ini soal jadi perkembangan pembelajaran itu dinamis Pak ya sehingga orang tua pun juga tidak boleh serta-merta langsung menyalakan gurunya dalam artian karena ada opsi yang soal yang berdiferensiasi sehingga anak ini setelah diturunkan tingkat kesulitan soalnya pun juga tidak bisa jadi orang tua pun harusnya paham jadi perlu dibahamkan antara orang tua dengan kondisi anaknya asesmennya seperti ini jadi jadi orang tua sudah bisa menuntut milih bagus Pak ya karena tahu seperti seperti remedi iya soalnya kan ulangan kan satu kecamatan sama mungkin sih yang yang gak yang gak pintar kok ulang ini gak mungkin mungkin diadakan remedi oleh guru-guru yang kalau asesmen itu gak ada masalah yang ada masalah biasanya yang tugas tapi tempat terampilan biasanya kan buat produk-produk nah itu yang selip biasanya kan saya kasih tangan waktu satu minggu itu pun masih ada ya ya saya tunggu ya besok lagi satu minggu lagi masih ada ya itu mungkin menurut saya kan ada beberapa orang pengendal kerja sepuluh kerja sampai pulang malam jadi gak bisa anaknya itu didampingnya ya itu kurang jadi terutama yang kaki empat ketampilan kalau asesmen otomatis catnanya sudah ready itu sih yang kaki empat yang seling kesulitan itu ya dalam hal ini orang tua yang gak boleh lepas tangan dalam kegiatan pembelajaran anaknya dalam artinya anak saya pasrah kelompokan kepada sekolah jadi saya juga punya anak sekolah di kelas tiga ya buat kerajinan bunga dari kelompok kulit apa jagung seperti apa dan sebagainya sudah ada ibunya sebenarnya yang tapi jelek kapan dikumpulkan dua hari lagi ya wis belikan jagung jemur dan sebagainya terus siapkan warna dan sebagainya memang butuh komitmen orang tua tapi kalau memang orang tua dengan beralasan kerja sehingga tidak ada waktu sebenarnya enggak bisa sebenarnya enggak bisa bagaimanapun keberhasilan kegiatan pembelajaran itu ketika di rumah itu gurunya itu adalah orang tua kalau di sekolah gurunya adalah gurunya yang ada di sekolah jadi ketika di rumah apapun produk yang dihasilkan terlepas itu dari bagus atau jelek yang penting ada usaha dulu ada effort dulu di sana yang penting mengumpulkan betul masalah bagus tidak bagus nanti urusan belakang iya seperti itu jadi sama ketika anak-anak disini pun disuruh membuat tugas hingga besok harus mempresentasikan membawa contoh kudapan atau makanan ringan prosesnya seperti apa makanannya bagaimana prosesnya seperti apa anak-anak itu harus tahu proses dari produk itu lepas nanti penjelasan anaknya itu salah harusnya ditukus entah itu nanti digodok yang penting anaknya itu nalarnya itu prosesnya tahu meskipun penyebutannya nanti sana itu nanti tinggal kebijakan guru yang penting anak itu tahu proses kalau orang tua tidak ada bantuan dari orang tua anak itu tidak bisa tidak bisa jadi harus memang terlepas itu nanti kedua orang tuanya bekerja sehingga ya orang tuanya bisa memberikan solusi mungkin ke saudara atau tetangga dan sebagainya minta bantuan sehingga tugas dari anak tersebut dikanti empat untuk terampil itu terlepas dari baik atau jelek hasilnya yang penting anak itu tahu proses tahu prosesnya disitulah disitulah yang perlu disiapkan bahannya lah terus prosesnya sampai dengan finishingnya seperti maka kita tahu disitulah inti sehari dari proses belajar proses orang tua harus apapun harus bisa memberikan solusi atau jalan cara bagaimana tugas itu dari sekolah tetap bisa dikumpulkan sesuai dengan prinsip karena mungkin masuk ke prinsip yang berpikir yang masih rasa peduli jadi orang tuanya peduli terhadap anak-anak jadi tidak dibiarkan gurunya mungkin di paradigma keadilan rasa kasihan yang dinilai tadi disitu nanti mungkin orang tua ibu pak hasil karyanya hanya seperti inilah disitu nanti ada kebijakan guru sehingga nanti ada yang anak seperti itu hasilnya dia malu yang itu yang penting itu menghargai prosesnya apapun itu baik guruknya jeleknya itu tidak dari hasil akhirnya tapi juga harus menghargai prosesnya terima kasih atas pengharaman yang harus disampaikan kepada saya mungkin sejarah beberapa refleksi dari apa yang disampaikan pandri yang pertama dari diri pandri ini harus agak toleransi jadi harus semuanya dipomunikasikan jadi tidak sendiri-sendiri jadi harus berhenti jadi berhenti semua masalah yang dianggap tersebut jadi harus begini berhenti yang luas luas yang kedua segala sesuatu harus dimusawarakan pandri jadi mungkin pandri punya putusan ini mungkin yang lainnya tidak seperti ini jadi kita sadukan suara mana yang terbanyak mana itu yang tidak berikan siapapun yang ketiga harus hadil keputusan yang diambil tadi menurut pandri jadi harus adil tidak menurunkan siapapun terutama peserta didik jadi peserta didik nanti harus nyaman enak jadi tidak terganggu oleh apapun yang selanjutnya tadi Pak Andri mengatakan ada menyertikan kasus terjadwal atau langsung Pak Andri tadi sudah menyampaikan lihat dari ringan beratnya kalau ringan langsung bisa selesai terus kalau berat melalui terjadwal itu kalau berhubungan apalagi berhubungan dengan dinas kabupaten terus yang selanjutnya segala keputusan yang diambil itu tidak emosi kalau emosi ini pasti nanti keputusannya merugikan salah satu pihak untuk masalah saya tadi masalahnya jadi harus koordinasi dengan orang tua misalnya kalau ada kukas bisa diset di grup WA untuk ulangan juga asesmen terus misalnya anak-anak mengerjakan sesuatu itu tidak dilihat baik terus bagusnya tapi nanti dilihat dia mengumpulkan upayanya bagaimana itu yang dilihat terus yang tadi harus komunikasi guru nanti ada rasa peduli terhadap anaknya nanti dilihat dari remedi agar anak tersebut mendapatkan nilai yang baik nanti otomatis nilai baik bagus terima kasih Pak Andri atas waktunya setelah dilema 3 ini sekian dulu wawancara saya sama Pak Andri Kepala Sekolah SDN Euro 1 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih